Shalom! Dengan senang hati kami menyambut saudara sekalian dan terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan penuh pengharapan di dalam Kristus. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silakan ketik di kolom chat. Kami dengan senang hati akan mendoakannya. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan pada saat hari ini kami boleh bersekutu dan boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat Tuhan kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi mencilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suju di hadapannya. Bersama-sama katakan. Bersama-sama katakan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus yang penyebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja ku. Haleluya. Langit dan bumi. Langit dan bumi mencilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suju di hadapannya. Langit dan bumi mencilah Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suju di hadapannya. Haleluya. Ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja ku. Hanya kau yang layak kami puji. Haleluya. Hanya kau yang layak kami sembah. Haleluya. Tuhan gunung batu kekuatan kami. Haleluya. Mari katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Walang baik katakan pada suara. Haleluya. Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, lebih lagi datangkan haleluya Haleluya, amin 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 Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, haleluya. Mari silahkan duduk kembali, Bapak saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Ini setiap kami, ya Tuhan, siang hari ini. Ini kami persembahkan hati kami sepenuhnya, Tuhan. Biar kau yang bentuk sesuai dengan kerinduan-Mu. Sesuai dengan keinginan-Mu. Haleluya, ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dengan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Setiap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ya Allah ku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Menyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Ini adalah jalan-Mu. Ini adalah jalan-Mu. Ini adalah jalan-Mu. Untuk menghormati Tuhan. Lord, with all my heart, I worship You All that I have within me, I give You praise All that I adore is in You Lord, I give You my heart, I give You my soul I live for You alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord, I'm in Your way Lord, I give You my heart, I give You my soul I live for You alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord, I have Your way Ku berikan hatiku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Setiap waktu Nyatakan jalanku Ku berikan hatiku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya Tuhan Semuanya bagimu Di dalam hidupku Setiap waktu Nyatakan jalanku Nyatakan Jalanmu Tuhan Di hidup kami Sebenarnya Semuanya hanya Love You Lord I give You my heart I give You my soul I live for You Alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord have Your way in me Lord I give You my heart I give You my soul I live for You alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord have Your way in me Lord have Your way in me Lord have Your way in me Aye Oh Mari sembah diangkat suaramu Tinggikan Yesus Tinggikan Yesus Oh Kau yang layak dipuji di sembah Haleluya, haleluya Kau yang layak dipuji di sembah Kau yang layak dipuji di sembah Kau yang layak dipuji di sembah Kami semua boleh diberkati ya Tuhan Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya, amin Shalom jemaatnya dikasih Tuhan Senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham Bisa melayani Anda dalam ibadah online ini Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Walau dijepit tetap melecit Kita akan baca keluaran 14 ayat 1-4 yang berbunyi demikian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali Dan berkemah di depan piha Hirot Antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Zefon Berkemahlah kamu di tepi laut Maka firawan akan berkata tentang orang Israel Mereka telah sesat di negeri ini Padanggurun telah mengurung mereka Aku akan mengeraskan hati Firaon Sehingga ia mengejar mereka Dan terhadap Firaon dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku Sehingga orang Mesir mengetahui Bahwa akulah Tuhan Lalu mereka berbuat demikian Saudara sekalian pada hari ini Ada empat kebenaran rohani yang sangat penting Untuk kita pahami Yang pertama Allah kadang menuntun kita masuk pada keadaan terjepit Ada banyak orang Kristen yang berpikir Kalau dia ikut Yesus Percaya kepada dia Maka semuanya akan berjalan dengan lancar Tidak ada masalah Hidupnya akan diberkati Tuhan Tetapi kenyataannya tidak demikian Seperti halnya orang Israel Yang telah keluar dari negeri perbudakan Mesir Untuk menuju tanah perjanjian kanaan Tetapi di tengah jalan Mereka diperintahkan untuk balik kembali Ke pihak Hirot Kata balik kembali berarti mereka sudah melewati daerah itu Tetapi kemudian disuruh kembali ke sana Padahal daerah itu adalah daerah yang sangat membahayakan Sangat tidak strategis Karena berada di tepi laut merah Saudara tahu kiri kanan padang gurun Kalau di belakang itu pasukan Firaon Dan anak buahnya mengejar Maka mereka akan tersudut disana Tetapi masalahnya Yang menyuruh mereka balik kembali adalah Tuhan Tuhan yang membawa mereka Dalam posisi yang terjepit Kalau saya baca dalam Matius 4 ayat 1 Dikatakan Yesus dibawa roh kudus Untuk dicobai iblis Bukankah kalau roh kudus menuntun kita Pasti dia akan membawa pada jalan kemenangan Kenapa roh kudus justru membawa Yesus Untuk dicobai iblis Tentu bukan karena Yesus berdosa Allah Bapak membenci Yesus Atau menghancurkan hidupnya Tidak Saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah Di dalam kehidupan kita Kalau kadang kita dibawa Masuk ke dalam Pencobaan-pencobaan Yang kita tidak harapkan Ya pencobaan dari iblis adalah ujian Dari Tuhan Untuk mengokohkan iman kita Karena Rancangan Tuhan bagi kita Adalah damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepada kita hari depan Yang penuh Dengan harapan Di ayat 4 tadi dikatakan Tujuan Mereka disuruh balik Ke pihak Hirot Supaya Firaon menyangka mereka Sudah tersesat Sehingga dia akan mengejar Orang Israel Dan Tuhan akan menyatakan Kemuliaannya Kepada Orang-orang yang tidak percaya Dan menunjukkan bahwa Umat Israel adalah umat pilihan Saya mau katakan Ketika kesulitan datang Tujuan Tuhan adalah Engkau ngalami Tuhan Ngalami mujizatnya Kuasanya Pertolongannya Kemuliaannya Dalam Markus 4 Yesus pernah mengajak Murid-muridnya Pergi menyeberangi Danau Galilea Siapa yang mengajak? Yesus Tapi di tengah Perjalanan Ketika Yesus sedang tidur Badai mengamuk Dan hampir Menenggelamkan Perahu tersebut Sehingga mereka Berteriak-teriak Kepada Tuhan Saudara Apa tujuan Yesus Mengajak muridnya Keseberang Danau Galilea Apakah untuk Menenggelamkan mereka? Tidak Justru untuk Menunjukkan kuasanya Bahwa dia bisa Menghentikan Badai Dan membuatnya Menjadi teduh Sekali Saudara ingin Mujisat yang besar Engkau harus siap Menghadapi Masalah yang besar Tapi jangan khawatir Kalau hari ini Engkau sedang mengalami Masalah Tantangan yang berat Dalam hidupmu Percayalah Mujisat Allah yang Besar-besaran Akan terjadi Dalam hidup saudara Karena dia Akan menyatakan Kemuliaannya Saudara Saya teringat Satu kali Ada seorang Jenderal Yang Baru saja Lepas dari Tangkapan musuh Yang hampir saja Membunuh dia Hingga mati Lalu dia meneruskan Perjalanannya Dan dia mengunjungi Seorang petani Yang kaya Karena hasilnya Banyak Yang adalah teman baik Dari si jenderal Perang ini Dan setelah Dijamu Maka si jenderal Bilang Terima kasih ya sobat Kamu sudah menjamu Saya dan rombongan Kira-kira ada Permintaan apa Dari kamu kepada saya Oh saya gak minta Apa-apa Saya senang bisa Menjamu anda Jenderal bilang Ayolah Kamu harus minta Sesuatu dari saya Petani pikir Minta apa ya Ah udah gini aja deh Saya kan dengar Kamu ditangkap Musuh Dan hampir saja mati Bisa gak kamu ceritakan Betapa takutnya Waktu kamu hampir dihukum mati Dan betapa leganya Waktu kamu dibebaskan Itu saja permintaan saya Mendengar permintaan itu Wajah jenderal langsung merah Dia gebrak meja Dia bilang Kamu tahu Itu pengalaman yang paling Menakutkan Traumatis dalam hidup saya Dan kamu Tega-teganya Minta saya Menceritakan itu kepada kamu Aduh Keterlaluan kamu Hai pengawal Tangkap petani kurang ajar ini Ikat di sepetang pohon Dan aku akan beri Aba-aba Pada hitungan ketiga Tembak dia Sampai mati Wah Petaninya kaget Istri petani Anak petani Nangis semuanya Minta ampun Minta maaf Tapi jenderal Tidak menggubris Saudara orang ini Diikat Dan kemudian Pasukan sudah siap Untuk mengeksekusinya Dan jenderal berkata Satu Dua Ti Ya cukup Lepaskan Katanya Itu petani yang udah Ketakutan gemeter Mungkin sampai terkencing-kencing Saudara Akhirnya dilepaskan Oleh anak buah Si jenderal Dan kemudian Setelah Suasana Lebih tenang Si jenderal Mendatangi temannya Petani ini Menepuk-nepuk Kundaknya Dan bilang Nah sobat Begitulah rasa takut saya Ketika saya hampir mati Dan betapa legaknya Ketika saya bisa bebas Si petani tahu Seperti itu Marah dia sudah Kurang ajar ya Kamu memang jenderal Tapi kebangetan kamu Begitu sama saya Saya udah nraktir kamu Waduh Saya pikir Saya benar-benar Mau dibunuh Lalu si jenderal bilang Loh Kalau saya cuma cerita Saya ini takut Tapi kemudian lega Setelah dibebaskan Ya paling kamu Ngangguk-ngangguk Kamu gak ngalami Karena itu Saya Masukkan kamu Dalam satu simulasi Sehingga Engkau mengalami Sendiri Bagaimana Perasaan Bergumul Pada waktu Masalah itu datang Dan betapa Legak Bahagia Ketika aku bisa Bebas Nah sobat Itulah yang aku rasakan Katanya Kalau saudara Mengalami Kesulitan Tantangan Masalah Percayalah Tuhan Sedang membawa kita Bukan untuk Menakut-nakuti Tapi supaya kita Mengalami Tuhan Mungkin Engkau pernah Mendengar Kesaksian-kesaksian Dari orang tuamu Yang Kristen Atau dari Saudara seiman Dari pendeta Tetapi Tuhan ingin Engkau Mengalami secara Pribadi Kemuliaannya Dan itu Hanya bisa Engkau Hayati Ketika Engkau Masuk Di dalam Keadaan Yang terjepit Jadi Percayalah Keadaan Yang terjepit Kadang-kadang Diizinkan Tuhan Untuk Satu Maksud Yang Luar Biasa Yang kedua Allah Menguji Kita Dalam Keadaan Terjepit Dalam Keluaran 14 Ayat 5 Sampai 9 Dikatakan Ketika Diberitahukan Kepada Raja Mesir Bahwa Bangsa Itu Telah Lari Maka Berubahlah Hati Firaun Dan Pegawai Pegawainya Terhadap Bangsa Itu Dan Berkatalah Mereka Apakah Yang telah Kita Perbuat Ini Bahwa Kita Membiarkan Orang Israel Pergi Dari Perbudakan Kita Kemudian Ia Memasang Keretanya Dan Membawa Rakyatnya Serta Ia Membawa 600 Kereta Yang Terpilih Ya Segala Kereta Mesir Masing-masing Lengkap Dengan Perwiranya Demikianlah Tuhan Mengeraskan Terus Dipimpin Oleh Tangan Yang Dinaikan Ayat 9 Ada pun Orang Mesir Segala Kuda Dan Kereta Firaun Orang-orang Berkuda Dan Pasukannya Mengejar Mereka Dan Mencapai Mereka Pada Waktu Mereka Berkema Di Tepi Laut Dekat Pihah Hirot Di Depan Baal Zefon Saudara Sekalian Seringkali Tuhan Menguji Kita Untuk Melihat Apakah Kita Sungguh Percaya Dan Setia Situasi Yang Penuh Masalah Menimpa Sehingga Kita Sepertinya Habis Akal Padahal Saat Seperti Itu Adalah Untuk Menunjukkan Kedalaman Iman Kita Dan Mengajar Kita Berhenti Bergantung Kepada Manusia Tetapi Bergantung Kepada Dia Dan Kalau Kita Sungguh Mengandalkan Dia Kita Akan Naik Kelas Secara Rohani Kita Akan Melihat Kuasa Tuhan Kita Akan Lebih Intim Dekat Dan Dalam Ulangan 8 Ayat 2 Dikatakan Ingatlah Kepada Seluruh Perjalanan Yang Kau Lakukan Atas Kehendak Tuhan Alamu Di Padang Gurun Selama 40 Tahun Ini Dengan Maksud Merendahkan Hatimu Dan Mencobai Engkau Untuk Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hatimu Yakni Apakah Kau Berpegang Pada Perintahnya Atau Tidak Kesulitan Adalah Sebuah Ujian To Test Dalam Bahasa Inggris Adalah Sebuah Tes Untuk Kita Naik Kelas Setan Berusaha Menjatuhkan Kita Tetapi Tuhan Justru Ingin Mengangkat Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Beriman Yang Penuh Dengan Kualitas Unggul Dalam Kejadian 22 Abraham Di Uji Oleh Tuhan Dia Disuruh Untuk Mempersembahkan Anaknya Yaitu Isaac Sebagai Korban Bakaran Di Bukit Moria Tentu Hati Abraham Hancur Tapi Dia Tetap Taat Akan Perintah Tuhan Dan Pada Detik Detik Terakhir Sebelum Abraham Membunuh Isaac Tuhan Berkata Cukup Abraham Jangan Kau Bunuh Anakmu Aku Telah Menyediakan Seekor Domba Sebagai Pengganti Kenapa Tuhan Izinkan Ini Terjadi Hanya Untuk Membuktikan Bahwa Abraham Lebih Mencintai Tuhan Daripada Pemberian Daripada Anaknya Daripada Segala Yang Lain Apakah Tuhan Segala Galanya Dalam Hidup Kita Lebih Penting Dari Semua Yang Ada Biasanya Kalau Semuanya Lancar Baik Baik Ya Kita Happy Happy Saja Asli Kita Tidak Muncul Tapi Ketika Kesulitan Datang Asli Kita Itu Akan Timbul Oh Ada Orang Kalau Semuanya Baik Oh Mereka Rajin Pelayanan Di gereja Tapi Kalau Udah Tersinggung Tersinggung Sama Pelayan Tuhan Apalagi Tersinggung Sama Hambat Tuhan Pindah Gereja Saudara-saudara Kalau Misalnya Kita Naik Kapal Pesiar Yang Mewah Lalu Bisa Makan Kapan Saja Dan Kita Ikut Kapal Pesiar Itu Dengan Beberapa Keluarga Orang-orang Yang Kita Kenal Dan Waktu Kita Misalnya Mau Ambil Makanan Temen Kita Bisa Bilang Udah Kamu Duluan Kamu Duluan Gak Bapak Saya Belakangan Bahkan Mereka Mengambilkan Piring Supaya Kita Maju Duluan Iya Kalau Kapalnya Lagi Tenang Tapi Kalau Kapal Hampir Karam Saudara Lalu Orang Dipersilahkan Mengambil Sekoci Atau Pelampung Supaya Mereka Bisa Naik Ke Sekoci Saya Rasa Gak Ada Tuh Orang Bilang Gak Bapak Kamu Duluan Semuanya Akan Lari Saring Tarik Menarik Jambak Menjambak Barangkali Supaya Mereka Yang Bisa Dapat Pelampung Untuk Bisa Naik Sekoci Diluan Aslinya Kita Itu Kan Kelihatan Waktu Kesulitan Datang Padahal Kesulitan Seringkali Merupakan Proses Tuhan Untuk Memurnikan Kita Seperti Dalam Ayub 23 Ayub Berkata Karena Ia Tahu Jalan Hidupku Seandainya Ia Menguji Aku Aku Akan Timbul Seperti Emas Ayub Menyembah Tuhan Bersama Dengan Keluarga Ketika Semuanya Diberkati Sampai Setan Bilang Coba Kalau Seluruh Hartanya Habis Dia Sakit Apa Dia Masih Memujang Kau Tuhan Kamu Menyogok Dia Dengan Berkat Maka Dia Setia Kepadamu Tuhan Bila Aku Percaya Bahwa Ayub Menyembah Aku Bukan Karena Diberkati Tapi Karena Dia Mencintai Aku Aku Coba Lalu Saudara Tahu Kisahnya Seluruh Harta Ayub Habis Badannya Penuh Dengan Borok Sepuluh Anaknya Mati Bahkan Istri Ayub Berkata Udah Sangkali Aja Tuhan Tetapi Ayub Dalam Situasi Semacam Itu Tidak Menuduh Allah Yang Berbuat Yang Kurang Patut Dia Tetap Memuji Tuhan Dia Tetap Memuliakan Nama Tuhan Dan Akhirnya Ayub Diberkati Double Porsi Dia Mendapatkan Sepuluh Anak Yang Lain Hartanya Bertambah Banyak Saudara Ia Tahu Jalan Hidupku Seandainya Ia Menguji Aku Aku Akan Timbul Seperti Emas Saudara Bagaimana Cara Orang Membedakan Emas Dan Kuningan Kan Sama Sama Kuning Jawabannya Adalah Api Yang Akan Membedakan Mana Emas Asli Dan Kuningan Apinya Mesti Nyala Saudara Dan Ketika Api Mulai Menyala Kuningan Itu Akan Sirna Tapi Emas Makin Murni Dan Saudara Tahu Emas Itu Kalau Harus Dimurnikan Titik Leburnya Emas Itu Berapa Derajat Celcius Bukan 100 Derajat Itu Air Mendidih Tapi Kalau Emas Jadi Lebur Itu 1064 Derajat Celcius Panas Sekali Jadi Kalau Saudara Hari-Hari Ini Mengalami Kesulitan Tentangan Rasanya Sudah 100 Derajat Celcius Saudara Bilang Tuhan Udah Tuhan 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 Kapan Kapan Ini Berlalu Tuhan Bilang Sabar Tapi Kalau Sudah 1064 Derajat Ting Maka Tuhan Akan Memadamkan Api Itu Supaya Hidup Saudara Tidak Hancur Tapi Justru Karakter Yang Indah Karakter Yang Murni Bagikan Emas Akan Nampak Dalam Kehidupan Kita Percayalah Tuhan Yang kadang Menuntun Kita Pada Keadaan Terjepit Adalah Allah Yang menguji Untuk Memurnikan Kita Kebenaran Yang ketiga Adalah Kita Kadang Mengecewakan Tuhan Dalam Keadaan Terjepit Keluaran 14 Ad 10 Sampai 12 Ketika Firaon Telah Dekat Orang Israel Menoleh Maka Tampaklah Orang Mesir Bergerak Menyusul Mereka Lalu Sangat Ketakutanlah Orang Israel Dan Mereka Berseru-seru Kepada Tuhan Dan Mereka Berkata Kepada Musa Apakah Karena Tidak Ada Kuburan Di Mesir Maka Engkau Membawa Kami Untuk Mati Di Padang Gurun Ini Apakah Yang Kau Perbuat Ini Terhadap Kami Dengan Membawa Kami Keluar Dari Mesir Bukankah Ini Telah Kami Katakan Kepadamu Di Mesir Janganlah Mengganggu Kami Dan Biarlah Kami Bekerja Pada Orang Mesir Sebab Lebih Baik Bagi Kami Untuk Bekerja Pada Bagaimana Sikap Kita Mengecewakan Tuhan Ketika Masalah Datang Yang Pertama Dengan Ketidak Percayaan Kita Ad 10 Dikatakan Orang Israel Ketakutan Kenapa Mereka Takut Karena Mereka Lupakan Kebaikan Tuhan Gagal Melihat Tangan Tuhan Yang Bekerja Karena Mereka Lebih Memusatkan Perhatian Pada Masalah Yang Dihadapi Bukan Pada Janji Tuhan Yang Akan Membawa Mereka Pada The Promised Land Tanah Perjanjian Mestinya Kan Mereka Ingat Ada 10 Tulah Yang Ditimpakan Kepada Orang Mesir Tapi Mereka Luput Orang Israel Tidak Kena Kepada Tulah Itu Tulah Itu Menjadi Penghukuman Bagi Orang Yang Tidak Percaya Tapi Perlindungan Tuhan Atas Mereka Loh Kalau Tuhan Sudah Melindungi Mereka 10 Kali Minimal Dan Sekarang Mereka Digejar Oleh Fira On Bukankah Mereka Seharusnya Percaya Tuhan Yang Melindungi Saya Waktu Lalu Akan Melindungi Saya Hari Ini Dan Tuhan Yang Melindungi Saya Hari Ini Akan Melindungi Saya Terus Sampai Selama Lamanya Tapi Ketika Mereka Ketakutan Itu Menunjukkan Tidak Ada Iman Sudaraku Kalau Engkau Pernah Ditolong Tuhan Pada Masa Lalu Jangan Lupakan Kasih Dan Kebaikannya Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Bukankah Kalau Engkau Ragu Akan Pertolongan Tuhan Lalu Berteriak Ketakutan Seakan Tuhan Tidak Bisa Menolong Itu Pertanda Kita Orang Yang Mengecewakan Tuhan Karena Ketidakpercayaan Kita Karena Ketakutan Kita Yang Kedua Kita Kadang Mengecewakan Tuhan Dengan Keluhan Kita Itu Yang Dikatakan Ayat 11-12 Eh Musa Ngapain Kita Dibawa Kepadang Guru Untuk Mati Disini Apa Kurang Kuburan Di Mesir Mendingan Kita Balik Ke Mesir Daripada Seperti Ini Loh Saudara Mereka Dulu Nangis Nangis Ingin Dikeluarkan Tuhan Dari Mesir Sekarang Sudah Keluar Dari Mesir Ingin Balik Lagi Ke Mesir Memang Banyak Manusia Gak Pernah Merasa Puas Dengan Apa Yang Ada Nah Kenapa Banyak Orang Suka Mengeluh Mengomel Karena Mereka Lebih Mencari Berkatnya Pemberiannya Daripada Sang Pemberinya Oh Sampai Hari Ini Ada Banyak Orang Yang Cari Yesus Untuk Keuntungan Pribadi Karena Mereka Ingin Memperalat Yesus Oh Percaya Yesus Nanti Jadi Kaya Rumahnya Jadi Besar Mobilnya Tambah Bagus Dan Kalau Mereka Tidak Mendapatkan Hal Itu Mereka Bisa Memenuhi Segala Keinginan Hatinya Akan Kenyamanan Akan Kenikmatan Saudara-saudara Ingatlah Ayub Ketika Kesulitan Datang Dia Tidak Mengeluh Karena Mengeluh Membuat Tetabahan Menjadi Hilang Tetapi Ketika Dia Bersyukur Kepada Tuhan Dia Mendapatkan Berkat Dua Kali Lipat Ganda Saya Pernah Ingat Satu Cerita Ada Seorang Raja Yang Ingin Memberkati Rakyatnya Lalu Tengah Malam Dia Datang Pelan-pelan Sembunyi-sembunyi Lalu Dia Menggali Sebuah Tanah Yang Biasanya Dilalui oleh Orang-orang Karena Orang-orang Jalan Di jalan Itu Lalu Dia Menaruh Satu Bungkusan Berisi Uang Yang Banyak Dan Perhiasan Yang Banyak Juga Lalu Dia Gelindingkan Batu Yang Besar Untuk Menutup Bungkusan Itu Kesokan Harinya Ketika Rakyat Jalan Di jalan Yang Biasa Mereka Bingung Siapa Yang Menaruh Batu Besar Ini Semuanya Mengomel Menggerutu Sampai Seorang Pemuda Bilang Kalau kita Ngomel Terus Jalan Ini Ini Gak Gak Bisa Dilalui Karena Ada Batunya Yang Gede Banget Ayo Kita Dorong Sama Sama Eh Gak Ada Yang Mau Tolong Malah Orang Bila Jangan Jangan Kamu Yang Tadi Malam Menggelindingkan Batu Akhirnya Pemuda Ini Dengan Susah Bayah Harus Mendorong Batu Tersebut Dan Ketika Batu Itu Mulai Bergeser Menggelinding Dia Melihat Ada Bungkusan Dan Waktu Dia Buka Uang Yang Banyak Perhiasan Yang Banyak Dan Ada Surat Siapa Yang Menemukan Ini Terimalah Ini Hadiah Dariku Dan Ada Tanda Tangan Raja Saya Percaya Kesulitan Adalah Berkat Allah Yang Menyamar Kalau Kita Sungguh Percaya Dan Bersyukur Di Balik Segala Tantangan Engkau Akan Melihat Berkat Ilahi Mengalir Limpah Secara Jasmani Dan Terutama Secara Kemulian Allah Yang Luar Biasa Dinyatakan Haleluya Dan Yang Terakhir Yang Keempat Allah Mau Menolong Kita Keluar Dari Keadaan Terjepit Sehingga Dari Terjepit Akhirnya Kita Melejit Lebih Tinggi Lagi Ayat 13 Dan 14 Dikatakan Tetapi Berkatalah Musa Kepada Bangsa Itu Janganlah Takut Berdirilah Tetap Dan Lihatlah Keselamatan Dari Tuhan Yang Akan Diberikannya Hari Ini Kepadamu Sebab Orang Mesir Yang Kamu Lihat Hari Ini Tidak Akan Kamu Lihat Lagi Untuk Selama Lamanya Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja Sedara Dalam Segala Kondisi Percayailah Tuhan Peganglah Firmannya Nantikanlah Waktu Tuhan Mujizat Akan Terjadi Tuhan Yang Akan Berperang Ganti Kita Mereka Yang Memandang Kesulitan Akan Binasa Pada Masa Padang Gurun Tetapi Kalau Kita Memandang Allah Yang Telah Berjanji Untuk Setia Mendampingi Memberikan Kemenangan Bahkan Di Masa Padang Gurun Kita Akan Melihat Berkat Allah Yang Luar Biasa Kita Akan Keluar Sebagai Pemenang Haleluya Apa Yang Terjadi Laut Teberau Laut Merah Terbelah Menjadi Dua Orang Israel Berjalan Di Atas Tanah Yang Kering Dan Kemudian Mencoba Untuk Menyusul Mereka Mati Binasa Karena Laut Itu Menutup Kembali Percayalah Pertolongan Tuhan Seringkali Tak Diduga Duga Siapa Yang Menduga Tiba Tiba Laut Bisa Terbelah Menjadi Dua Itu Hanya Karena Tuhan Yang Melakukan Pertolongannya Saudara Sekalian Saya Teringat Ada Sebuah Gereja Mitra Kita Di Pangandaran Di Jawa Barat Dekat Pantai Yang Mereka Membeli Sebidang Tanah Lalu Membangun Gereja Di Belakang Rumahnya Orang Orang Ini Memang Punya Tanah Yang Cukup Luas Dan Gereja Membeli Sebagian Di Bagian Belakang Nah Jadi Kalau Mau Kebaktian Orang Mesti Lewat Masuk Melalui Tanah Orang Tersebut Asalnya Tidak Apa-apa Tapi Lama-lama Orang Ini Kok Jadinya Berubah Pikiran Jadi Kurang Suka Lihat Orang Lalu Lalang Mau Kebaktian Dibikin Pager Saudara-saudara Memang Ada Pintunya Tapi Kemudian Ketika Orang Lalu Lalang Dia Pakai Wajah Cemberut Begitu Saudara Saya Pernah Satu Kali Kotbah Wah Speaker Dihadapkan Ke Gereja Musik Dangdut Keras-keras Dibunyikan Waduh Sampai Akhirnya Gembalas Tempat Berunding Ingin Membeli Tanah Itu Supaya Setidaknya Ada Jalan lah Yang Dibeli oleh Gereja Gak usah Seluruh Tanahnya Karena Cukup Besar Tapi Orang ini Gak mau Jual Dan Akhirnya Beberapa Kali Coba Dibujuk Dia bilang Oke Saya mau Jual Hargan Sekian Tinggi Sekali Gak Masuk Akal Sudara Akhirnya Kita Berdoa Berpuasa Tuhan Berikanlah Jalan Ini Secara Manusia Mustahil Eh Satu Kali Sudara Itu Yang Punya Tanah Datang Kepada Gembala Setempat Dia bilang Pak Cepat Beli Tanah Saya Beli Loh Katanya Bapak Gak mau Jual Ini Tanah Kenapa Sekarang Mau Jual Tadi Malam Istri Saya Mimpi Didatangi Kakek Jumah Putih Jenggot Panjang Dan Dia bilang Jual 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 Itu Tanah Kalau Tidak Dijual Celaka Kamu Wah Sudara Sudara Karena Itulah Akhirnya Tanahnya Dijual Masih Syukur Itu Kakek Jumah Putih Bilang Jual Jual Kalau Kakeknya Ngomong Kasih Kasih Ke Gereja Wah Lebih rugi Dia Sudara Nah Akhirnya Gereja Di sana Bisa Membeli Jalan Untuk Orang Orang Masuk Bahkan Mobil Pun Bisa Masuk Puji Tuhan Bahkan Rumah Daripada Orang Ini Kemudian Dibeli Oleh Seorang Majelis Gereja Sehingga Kalau misalnya Perayaan Pasca Atau Natal Banyak Orangnya Kita bisa Pinjem Bangku Dari Majelis Gereja Orang Bisa Duduk Di Terasnya Juga Untuk Mendengar Firman Tuhan Sudara Kesulitan Yang Dialami Justru Mendatangkan Berkah Ketika Kita Percaya Hari ini Saya berdoa Apapun Yang menjadi Tantangan Kehidupan Percaya Bagi Tuhan Tidak Dia Mustahil Adakah Sudara Yang sedang Mengalami Juga Keadaan Menjepit Hidup Sudara Tapi Tuhan Ingin Membawa Engkau Dari Situasi Terjepit Melejit Melihat Kemuliaan Tuhan Siapa Yang Percaya Tuhan Bisa Melakukan Itu Dalam Hidup Sudara Mari Kita Pejamkan Mata Tundukan Kepala Kita Berdoa Bapak Sorgawi Terima Kasih Kami Sudah Mendengar Firman Kalau Tuhan Sanggup Membelah Laut Untuk Menolong Orang Israel Kami Percaya Tuhan Bisa Membuat Breakthrough Terobosan Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Keluar Sebagai Pemenang Hari-hari Ini Kalau Kami Sedang Menghadapi Tantangan Biarkan Iman Kami Tetap Teguh Kepadamu Kami Percaya Kesulitan Hanya Cara Tuhan Untuk Menyatakan Kuasamu Kemuliaan Bagi Kami Biar Kami Percaya Kepada Tuhan Dan Kami Percaya Kami Akan Melihat Kuasa Mujizat Allah Dinyatakan Berkat Atas Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati